Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horror Seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung disana yang tentunya nanti akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan Dalam bentuk apapun itu, terima kasih banyak Jadi gak usah pake lama-lama, mungguh Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya Saya sudah lama gak nyapa kawan-kawan Mas Biru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik, saya dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya Amin Ada Mas Biru dengan kaos lapak horor Iya Ada saya yang belum pake Ini kawan-kawan lapak horor udah pada tau Kita jualan kaos soalnya Oke Kita mau ngomong apa ya Langsung kecerita aja Langsung kecerita aja Ada cerita apa aja Ada cerita apa hari ini, Bro Ayung? Baik, ini ada sebuah cerita dari Mas Sufyan Ngomong-ngomong usia topinya itu berapa hari, Bro Ayung? Baru kemarin Baru kemarin, baru sehari ya? Dapat BLT langsung beli Oh iya, bener-bener Pantesan itu tadi bawa kopi ya? Iya, ya gitu Jadi ini kisah dari Mas Sufyan Mas Sufyan itu beri sekitar umuran 31 tahun Beliau adalah seorang pemborong Pemborong bangunan, Bik Ya masih kelas kecil-kecilan gak apa-apa Mas Tak Syukuri Saya juga terus belajar, wis Pokoknya pengen jadi yang gedean Kayak orang-orang lah Di sekeliling saya begitu Saya waktu itu Lanjut aja, Bro Ayung? Ya, sekitar 2 tahun yang lalu ini Pengalaman horor Saya berserta kawan-kawan Karena yang ngalami bukan saya aja Kawan-kawan artinya itu ya tukang Ada juga pengalaman Sofyan ya tadi namanya Iya, yang ikut sama saya gitu Jadi, waktu itu saya mantan baru Sebenernya masih pengantin baru Tapi saya juga Ya baru 2 hari 2 hari saya mantan baru di tempatnya istri Saya itu aslinya orang Pulau Kerto Istri juga orang sana Ya geser-geser dikit lah Dekat-dekat ajib barang Saya lagi senang-senangnya pengantin baru Menikmati itu semua ya Dari istri Ya yang saya sayangi Gitu kan Terus Saya dapat pekerjaan Itu Harus bangun rumah Kalau misalnya nggak diambil Mau diambil sama orang lain Menurut saya sayang Istri mau Udah jadi istri Nanti juga balik lagi Berat sebenernya untuk ninggalin itu Ya, gimana sih ya istri Soalnya jauh tempatnya mas Mas Ayung Lanjutnya kan bangun rumah di malam Daerah Brebes Daerah Brebes Padahal masih sama-sama Brebes ya Iya Iya kan Oh, Pro Kerto Nggak istrinya kan tadi bilangnya Kesini ya Anjib Barang Anjib Barang itu Masuk mana sih Anjib Barang Masih sana Tapi anjir Masih kesana Terakhir itu Pak Gui Banjumas ya Mas Dan itu kalau misalnya Berbesar sama-berbesar Satunya ujung Nggak jauh-jauh banget Iya kalau satunya bumi ayuhan Dekat mulai Betul Nah ini Bener-bener Nah ini akhirnya kami berangkat Itu sama beberapa orang Saya tuh berenem Yang lain tukang lokal sana Ya orang sana harus dilipatin Tapi ternyata yang orang sana pun Itu bukan orang asli Jadi mantu-mantu semua Ini tentang sebuah rumah mas Karena memang Kalau bolak-balik kan Ya jauh Ongkos dan lain-lain Nah saya aja Pulang seminggu sekali Biasanya kalau bikin rumah segede itu Ya Dua bulan itu paling cepat Saya itu direkomendasikan Sama kawan saya Yang tinggal di berbes Itu tempatin rumah itu aja Murah Kak Pokoknya Sampai itu sering bersih-bersih Mau gaduh Mau nyetel musik gede-gede Yang tengah kebun katanya Rumah dua bulan selesai bro Dua bulan Saya itu udah berpuluh-puluh tahun Gak pernah selesai Bangun rumah gak selesai-selesai Rumah apa itu? Rumah di surga bro Rumah di surga Lewat-lewat Kadang-kadang kita gak pernah ngerti Padahal kita udah disiapkan disana Beserta bida-bida darinya Kita maunya bikin sendiri gitu ya Baiklah Iya-iya Nah ini akhirnya Saya berangkat kesana Saya nempatin rumah tersebut Gak ada serem-serem Di dalam diri saya itu Gak ada mas Yang serem itu Kalau misalnya Istri saya ngambek Ya orang pacaran aja Udah sering-sering ngambek kan Cuman udah kadung Saya nikahin Mertua Kayaknya galak-galak itu serem Masalah rumah Kayak apa Mau tua Mau rumah muda Itu emang keliatannya singit Sebenernya Dan orang-orang yang saya bawa Ngomong Mas Ufyan Enggak di rumah lain Hacung rumah kayak gini banget Yombok Kan ada kayak gitu-gitunya Soalnya apa mas Mas Ufyan kecil Kebun-kebun-kebun Itu rumah sendirian Bener-bener rumah sendirian Karena butuh lama disana Mas Ufyan bangun rumah Di sampingnya Itu terlalu hebat Terlalu hebat Berarti ngekos Maksudnya itu tadi Kalau ada duit Bagusan begitu Jadi kali lain Waktu dia ada bangun Di tempat itu Dia udah punya rumah Seperti itu Kurang ini Kurang-kurang Nanti kalau ngobrol lagi Ya nanti disaranin Rumahnya ya Bata-bata Di tata-tata hidup Lumut-lumut yang letek Memang waktu itu Musim kemarau Jadi Tapi mau rumput Panas-panas Itu tetap tumbuh Di selalu-selanya Bata itu Udah pada jombrong Tinggi-tinggi banget Sehingga Rane debu Itu tebel Padahal Di samping-samping Itu Banyak Ya itu Tumbuhan-tumbuhan Semua Bisok Kandel banget Aku ngomongkan Orang sama si Joko Orang sama Kokel mah Satusnya primen Satusnya gimana Satusnya milik pribadi Enggak maksudnya Enggak pernah ditempatin orang Lah paling nemberong bulan Baru dua bulan Ditinggal Saya pikir Enggak mungkin Tapi saya Enggak mau mempermasalahkan Semakin rumah itu lama Semakin murah biayanya Buat saya sendiri Akhirnya Jadi Itu Saya masuk ke dalam Sama teman-teman Berarti Sekali nengokin Sekalian langsung nempatin Yang penting katanya Air itu jalan Ternyata Nimbah Di dalamnya itu Bener-bener kosong Belong Bahkan Lemari Satupun Enggak ada Jadi Cuman Pelataran yang pada Kropet Dari Tikal-tikel Yang udah pada Jeruwek Begituloh Ya kalau Kuli Kuli Biasa Sama Debu Banyak Ya sementing bisa digelarin Buat tidur Udah cukup Nanti malamnya Paling buat Gapelan Yang penting Ini ada listrik lah Yang buat dicolok Ternyata listrik itu Masih fungsi Nyalur-nyalur Ngotok solurnya mas Singguna aku Itu gak jadi rumahnya Joko Dia itu Gengkelinya Gak pernah buka Itu rumah Riwayatnya Kayak apa Kami singkat cerita ya Berarti besok Kan saya setelah itu Langsung kontrol Di tempat yang mau Dibangun Ternyata udah Udah lega Tinggal nanti Ada ngeranjang besi Bikin Apa tuh Namanya Bolongan yang buat Fondasi Dan lain-lain Saya balik lagi Kesana Udah sore Nah terus Malamnya itu Pada gerbang-germeng Teman-teman saya Yang 6 orang itu Mas Opian Mana sih Aku tadi di belakang Namu ciu Namu ciu Ciu itu Minuman yang panik Aku itu di belakang Sapa Din Kok Iya Kok itu kamu Iya Aku gak terlalu ngeliat Berarti ini kan Menceritakan sesuatu Ada Sompangan Sompangan itu Masih ada Tumpukan kayu Lapuk-lapuk Itu dari kayu tersebut Yang ceritanya Sorry agak-agak kencang Ya Di kayu-kayu yang lapuk itu Niatnya kan Ini ada tungku Gak ada kompor Niatnya mau Ya buat tanget-tanget lah Kalau panci ada Mau masak air Begitu kan Kalau Jokho itu Mas Jokho udah ngasih Gelas-gelas plastik Kita mau bikin kopi Saya ke belakang Sama Ripin Pengen buat diri Ripin Karena udah gak enak banget Rasanya Ini rumah ini Pasti ada apa-apa Saya pikir begitu mas Jangan ngerang Sobyan ngomong begitu Saya ngomong begitu Sama ini Arakuah saya Eh pas Dia narik kayu itu Yang tumpuk-tumpukan Berarti Kalau di potek Udah tinggal Kamu sanggin lamanya Mungkin Sanggin lapuknya Sanggin lapuknya Cepat-cepat Kebakar sih Memang Cuman Ditumpukan itu Yakin ya Bindu Wuru-wuru Wuru Tau-tau itu ada Uler itu keluar Ditumpukan itu Saya Ular kan Kalau keluar Nengendasin dikit Kepalanya dulu lah Itu bunutnya dulu Enggak bukan mas Maksudnya Dia itu tak tahu ada Tadi gak ada Jadi ngambil Kan cepat begini ya Kok bisa-bisanya Ditumpukan itu Gede Dan mereka gak tahu Itu namanya Ular apa Karena bunutnya Cuman hitam Hitam doang Itu hitam banget Ularnya hitam banget Dan dia posisinya Berdiri Biasanya Kalau kabar kan jebret Begini ya Ada ininya ya Kalau itu enggak Cuman berdiri Mis kayak gitu Kita ngali lah Malilah Manalah Aku mau nganyar Ngali Pindah-pindah Saya orang baru Cuman nempatin doang Mbak Gak mau rusuh-rusuh Mbak Ular Mana di kayak gitu Yolah Kita ke depan aja Udah gak beres Udah gak beres Ngomongnya seperti itu Tapi pas ngomong kayak gitu Kayak si Ular itu ngerti Dia turun Terus Itu bukannya masuk ke dalam Kayu lagi yang Tumpukan Tapi justru ke arah kita Yolah menjimprat Langsung lojat ke belakang Semuanya gitu Gospin Gospin Pan metu Mungkin mau keluar Itu kalau di pintu belakang Masih ada bolongan Segini Mungkin tempat keluar masuknya Ternyata Dia turun Itu yang bikin aneh Ular Bok Lagunnya gini-gini aneh Lempeng Katanya Cuman lempeng Seluruh Gede banget Ular makan linggis Ular makan linggis Bener Kalau dia Ya linggis lempeng Kalau enggak makan pralon Makan pralon Ular makan pralon Lempeng Tapi bisa belok Anehnya belok Tapi kita enggak Haruskan ketekar gitu ya Anehnya belok Emang keluar dari bolongan tersebut Terus Lagi tinggal Ujung bundudnya Bisa ada suara Kayak mas percaya apa Anggap mas mas obiangan Kayak gitu sekali Orang Bukan seperti itu Kata Ripin Dehem Dehem ya Katanya Ya mbu Saya itu Ada yang ngomong Saya lihat Ripin sampai begini Pandeng-pandeng Langsung mengharap Terus kamu enggak jadi bikin Kopi apa Ibu rubur Yuh parah nih Akhirnya kebelakang Si mas Sofyan ikut Sofyan Kebelakang Ikut sama Tadi lebih tua dari dia semua Cuman bos ya Saya kebelakang Dia itu Udah ada lagi mas Dan itu menurut yang diceritain Tadi dua orang itu Udah ada ditungku Kayak semacam Enggak boleh buat masak-masak Gitu loh Itu di dalam bolongannya Enggak Jadi di atas Tapi kayak ular normal lah Oh loh kayak Saya bilang begitu Bener Enggak seperti yang Dia omongin itu Ya dalam pandangan mata saya Semacam Ular tanah lah Kalau kau berat berjiri Biasanya Ular tanah hitam Ular tanah hitam Begini Aku bilang Saya bilang juga Kayak orang Ayat tadi ya Mbah-mbah Ngalim mbah Panggol Anu pakar-pakar Permisi Permisi mbah Aku Sofyan mbah Boca prokerto Ngarep itu anak buah saya semua Ijin disini Kayak seakan-akan dia itu Memahami atau apa Ular lem Biasanya Ular buncakan Pikiran sing orang-orang Saya bilang begitu Dan semuanya normal kembali Terus karena memang capek perjalanan Udah beres-beres rumah juga ya Disana yang buat ditempatin Mereka tidur Sampai enggak Saya enggak bisa tidur Anehnya Saya kan dibilang dari awal Saya enggak mikirin takut Dan saya enggak takut Yang kayak gitu Hari itu takut Begitu saja takut Tau tuh Bisa nengok ke demon ya Namanya kan sana kayak gitu Bisa nengok saya takut banget Kena ngapa ya Saya ngeliat ke Belanda Resah gitu ya Resah Gunda-gulana lah Belanda Ini saya enggak nih Dulu itu yang nempatin Siapa pikirannya ke sana-sana Itulah gisa yang liat Itu berarti Ruang depannya Berarti ruang depan Balai Kalau orang sini ngomongnya Di belakang masih ada Berapa kamar Tapi semua enggak berpintu Kayak udah dicopotin Pintunya diambil Begitu Saya lagi ngeliat ke atas Begini Sekitar jam setengah Sebelas malam Yang lain udah tidur Udah sempat kopi mas Udah Saya ngeliatin Saya dengerin rame-rame Di belakang Kayak ada orang tukaran Tukaran itu ada orang berantem Itu orang perempuan Dan rewel banget Dengan rame-rame banget Dengan nadam berbes Ngomongnya Berbes itu apa Berbes Nada omongannya Berbes Oh nadanya Daerah berbes Nah Iya berbes Sana lapat Orang Itu lagi rame-rame Berantem Pokoknya Orang-orang Pokoknya Enggak Enggak Aku tutup Harus dijual Itu kayaknya Ngomongin Tanah Yang harus Dimaruh Dijual kayak rebutan waris itu bisa ada orang terus ada perempuan saya masih normal bikin letak logikain kan suaranya ini-ini ya maju perempuan udah tua terus satunya laki-laki ini kayaknya mau diapa-apain gitulah udah rame banget radio udah ada HP ya biasanya kan bocong-bocong ini tuh Ruhabih HP juga juga mati saya bangun itu takutnya tambah gede tapi kalau dideketin makin kecil sayup-sayup makin kecil makin kecil kamar suatu mas yang ada lampunya di tempat saya tok tempat kami tidur pesananya itu tidur di kamarnya bukan di balik balik itu ruang tamu ruang tamu ya enggak ada apa-apa cuman digelarin itu ajalah saya itu bener-bener denger rasa takut itu enggak tolong siapa-siapa penasaran kan kadang-kadang takut itu nomor dua saya melangkah ke kamar satu saya celingung ke dalam cuman adanya gelap tokoh katanya ngomongnya begitu ngomong nggak ada lampu tapi yang pasti nggak ada orang berantem di situ tapi di saat itu saya masih denger mereka berantem oh bukan di kamar ini seolah-olah kamar sebelahnya jadi kamar ini 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 gitu loh saya tengok kesini nggak nggak ada satu sini airnya gagahnya saya sebanyak banget bangset-bang sebenarnya sih pada kandas apa sih gitu ngomong bokewong pojomorokorto gituin ngomong begitu itu enggak ada suara sama sekali senyap dan saya Oh perasaan saya mungkin kalau saya pernah nonton-nonton begitu masa lalu ini pernah ada energi-energi kayak gitu akhirnya saya oh pantas ke belakang saya kencing masih ngerek ember leblong-jeblong sempat ngelirik-ngelirik ketungku itu kan terbuka ya jadi rata terang ada ular nggak dapat eh sopian saya bilang ke sopian sendiri saya pulang balik lagi saya tidur saya tidur itu sekitar jam subuh kurang itu ada orang tarhiman itu rame bocah-bocah rame tau-tau Mas Hayo bocah-bocah teman-temannya iya lagi pada kunci-konsi kayak gitu lagi pada ribu ribu eh mengapain jam segini pada bangun-bangunin orang-orang aja Mas sampai dari tadi dibangunin kebangun-bangun katanya Hai nah emang ada apa ini pada ribut-ribut begini tumben biasanya buntur siang Oh diwedeni kok diwedeni ditakut-takutin katanya jadi awalnya jupri jupri mau kecing mau kecing itu sekitar jam 1 dengan ngeliat HP itu jam 1 takut sopian udah tidur ya waktu itu itu membangunin yang lain itu minta diantar nggak ada yang yang mau akhirnya jupri itu kebelakang itu ketemu ibu-ibu di kamar pertama ketemu ibu-ibu dan pakaiannya itu ya ada ibu-ibu yang punya rumah dan biasa disitu bukan orang asing lah ya dengan pakaian yang ya jaritan apa pakai kutang trok takutang halal yang ada sakunya utang dulu itu ketemu bener-bener ketemu dan ngobrol pertamanya ngobrol dan si jupri itu lupa kalau dia itu lagi dinepati rumah tersebut bisa kaya tiga web kralen komas katanya seperti itu jadi eh durung-turung wak manggilnya wak eh durung-turung wak cuman perempuan tersebut nggak nyautin sombong temen bisa pikirannya begitu sombong temen akhirnya Oh budek mungkin kerajaan waduh durung-turung gitu belum tidur cuman gedek-gedek begini gedek-gedek atau enggak kelihatan kan gelap kelihatan kelihatan pas muka sampai segini gila sampai nggak pakai nggak bawa penerangan apapun kata sopian tanya sayang gemas terus dia cuman bilang gini hati-hati kakak-kakaknya nakal hati-hati kakak-kakaknya nakal kakak-kakaknya sampai nakal Oh ya ngalahin sampai juga bisa kayak gitu mungkin dia masih kebawa tidur gitu jadi diomongin nyapa atau disampaikan lagi apa terus dibilangin kakak-kakak saya nakal itu saat akan saya mungkin masih kebawa tidur kata si sopian kebelakang lah dia terus bingung ah semua bingung nerek sekolah matang saya nggak nising sumur betul kocok itu pikirannya itu memang menakut terus di belakang ada rosok apa saya lagi jemblang-jemblang kata ternyata mesoknya itu diketawain suara perempuan lah tapi kalau mungkin perkiraannya si jubri itu kebilangan kalau suara kita iya 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 yang beda ya ngandel ya gendel muntik, gue dilatmanin pocong, bentar lagi pocong, gandrol, kabe patahin dia kenal wis, ya pasrah Astagfirullahaladzim, dia masih nyebut-nyebut kini omah, saya baru ngepatin sama temen, kis ibu-ibu siapa, baru ngebe, ibu-ibu siapa kok saya bisa ngobrol hati-hati sama kakak-kakaknya itu siapa, langsung jebleng-jebleng itu saya itu kerek ember, pengasannya suku yang tahu nami, padahal cepet, sangat takutnya, udah taruh disitu, kencing enggak cebok, ini embernya, tinggalin aja, iya bisa lupa, uyung, uyung, garing, uyung, ngapain pakai itu ya kan ah biasa orang Jabara, itu langsung ditupu balik badan, nah itu belum ada apa-apa ibu-ibu itu ada ternyata di pintu, ada di pintu, ibu-ibu itu disitu berdiri, ibu, di aru-arui, di siapa sama si jubri, ibu, sampein kan hanya ada nengangan-nengangan aku, bu, hanya dalam hayalannya aku, bisa ini asli sih sampein belis, digituin, sampein itu setan, itu diomong begitu, kayak minder atau apa ya, ceritanya begitu katanya minder itu geser, gesernya ke samping kiri, itu tembok, agak ke dalam, orang bisa mas kue, kue nembus, itu nembus gesernya ke samping kiri begini, lalalala, lala beli setemenan, beli setemenan, akhirnya si jubri itu keruangan, pisangin ketakutan itu, teriak-teriak itu disompangan, den, warno, kemana, 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 beli setok, beli setok kayak gitu, akhirnya kan ada yang denger, ada yang denger mereka tingguduk, satu-satu membangun yang lain, akhirnya ada HP dengerin di situ, rame, temenan itu, jadi mereka kayak nggak ada, ada yang percaya, ada yang nggak, 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 nggak ratok, namanya rumah begini, orang namanya pasti ada, ya gitu, nah, diceritanya seperti itu, saya akhirnya sebagai leader di situ ya mas, membong-bong-bongi, makanya kalau ini izin-izin, apa-apa yang sopan, setelah itu kita membangun rumah di sana nggak ada masalah, selama tiga hari, teman-teman tidur di situ juga anteng, empat harinya, itu ada yang koleng lagi, itu pengalaman pertama berarti hari pertama, hari pertama, tiga hari itu nggak ada apa-apa, tiga hari tadi biasa, malam, karena banyakkan mereka disanakan malam, nggak ada apa-apa, aman mas, malah bodoh-bodoh semuanya, terbiasa, terbiasa, dipinjemin sound, ya musikan, ramian, apa di situ lah, pas hari keempat, itu ada anak, bukan anak sih, anak gua saya, umurnya lima puluhan tahun, dibangunin kayak orang mati, jadi saya tadi belum cerita di sama-sampeannya, sejak awal, di ruang tamu itu, yang kita buat tidur, sisi-sini sebelah kanan, itu ada batu, ada batu itu nongol di tikel, batu itu kalau buat tiduran, pas di sini enak, jadinya sekitar, ya berapa senti lah nongol begitu, dia tidur di situ oh jadi nyebul, nyebul buat tiduran begini, enak lah orang, atasnya itu rada kotak begitu, terus nggak tajam pinggir-pinggirannya itu pada gaya-gaya saya, tidur bangunnya gak siang, itu dibangun-bangunin, itu war mo, seperti itu mau tangi, mau tangi, mau bangun, eh kamu lagi kenapa, sampai digini-gini segala macam, itu ada nafasnya semuanya, komplit lah, dan dia juga masih ngorok, berarti kan tidur itu ulek, 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 saya kaget lagi, emang kenapa, mas, mas Oplan gak bisa bangun, gak bisa bangun, oh saya langsung ke tempatnya si Eko, Eko belum tidur, eh belum, dia belum bangun itu gedok-gedok-gedok, mas Eko itu kenapa, itu kenapa si war mo, anak buah saya, tidur gak bisa bangun loh, nanti orang ngerti urusan kayak aku, aku duduk mba, saya bukan mba, ngong-ngong-ngong, sampai tunggu disini, dia bawa motor keluar waki-waki banget, kenapa sih, ah urusan rumah gue mani, lah urusan rumah itu lagi katanya, bih, jadi ada mba-mba taruh lah orang pintar lah itu diponcengin sama si Eko, katanya, loh urusan rumah itu lagi, kayak yang males, bih saya mulai gini ya, ini rumah ada urusan, sering ada urusan, berarti, ah semuanya dikadalin sama Joko, kayaknya rumah itu aman akhirnya, mba, ponceng aku baik, saya bilang begitu, gak boleh sama Joko, takutnya kita ngobrol-ngobrol salah Allah begitu gitu, lalu diponcengin sama si Joko, doblang-dobblang-dobblang, ya lah itu motor susah, sampai lah ke rumah memang jauh mas, ya sekitar lima menit sebenernya, pas udah nyampe di rumah, dia langsung urusan di ngulung masa apa bu, itu pagi-pagi, ya kayak repet-repet, repet-repet tengah enam lah, seperti itu, langsung sup pagi urusan ke orang-orang yang mana, aku males mas, sebenernya, males sebenernya dengan edaki-edaki lah pas dia masuk, ya Allah, turunnya kanan-kono, turunnya ke di situ, tidurnya pantes, mbah, ngaputin ke siapa itu sih, eh kok langsung mengain, masih langsung motong, ubin, kono, apa sih, nyambal aku, terus kan menang, dikituin kok apa-apa yang jujur, mas, sebelakannya ya mas, kata si mba-mba tadi, ya kayak kuburan, ini kuburan, jadi ada kuburan satu itu, itu dikubur di, apa namanya, ruang tamu, diceritain kisahnya sama si mba, bahas ceritain kondisi bocahnya datangi, bocah supaya bangun, ditanya nanti, akhirnya mba, dengan cara apa, disumpur, dirapur, bangun, itu langsung mau lari, saya kayak mau gendong ke temennya, saking ketakutannya, gudah-gudah pun, atau setan kabih, setan kabih disananya setan semua, saya durah-gudah, saya dikejar-kejar, mau ketangkep, untungnya belum ketangkep nah ini, mba-mbah, tadi belum, ceritanya belum selesai, dia ngos-ngosan, wah kesel mas, kalau nangain ini yang gaib, capek ya bisa, tau, nanti kan upotinya gede gitu kan, ya mba paham, yang gak nyata, sampai energinya pasti keluar banyak saya gituin mas, cerita mba, riwayatnya gimana, rumah ini dulu ya, zamannya mba saya, itu aja mba mba, ngomongnya zamannya mba berarti dulu banget, iya turun temurun, keluarga gede, uang suki, orang kaya, tapi itu berantem terus mbu mereka itu punya pusaka apa, atau ilmu apa, yang jelasin mba, tau sering berantem, dan gak lain, berantemnya itu masara waris nah keturunan terakhir setelah ninggalin rumah ini sebelumnya itu, itu ada anak cucu itu empat orang lah empat orang, yang satunya nyai-nyai, ibu-ibu, ngok-ngok-ngok, kata, ini kan, orangnya mau jarit, eh gini-gini, terus pakai kutang kan, kamu lihat, kemarin-kemarin saya lihat, itu yang namanya turipa itu yang namanya turipa, jadi yang perempuan cuma satu, yang lain tiga, nah itu berantem masalah waris-masalah waris akhirnya satu, yang namanya turipa itu, ngomong, wong, rumah masih ada orang tua, masih hidup semua, walaupun sakit-sakitan meriang, kaya gitu ya nggak pantas diomongin, waris dibagi-bagi begini, kalau sampean pengen dibagi, ada yang pengen dijual, ada yang pengen apa saya ya, saya mumpung sudah meriang, saya mumpung meriang, berarti bentar lagi mati bagiannya aku, bagiannya saya, walaupun sedikit, saya dicurangin, nggak apa-apa tapi nanti kalau saya mati, kuburin di situ, kalau saya mati, kuburin di situ, nggak bisa, nggak nah terus kaya gitu, kaya dikuburin, mati beneran, telung dina tiga hari setelah ngomongin, mati beneran dikuburnya di ruang tamu itu di ruang tamu, tadinya yang aneh, udah mau dikuburin di mawangan umum, tapi yang tiga itu, kayak kesurupan dikawangin itu harus nurutin turipa, karena dikubur di situ nah ini ya mas, yang seraka-serakanya, tadi saudaranya kan ya, misalnya rumah itu mau dibangun, masa sama kuburan kalau mau buat warung, masa di dalamnya ada kuburannya, kalau dijual, ya beli ya nggak ada yang mau akhirnya, ya, misalnya di sini kuburan, dan pernah ada yang nempatin, pernah ada yang beli rumah tersebut biar buat menyamarkan itu di di plaster di plaster dikatasin, tetep dikasih tanda tetep aja dia nggak kuat, katanya dan bukan itu, dok, dulu-dulunya ternyata areal sini, kuburan dan mua mas oh, ngelomba, mergaya kuwe, katanya warah papa, selama ananyong, katanya begitu, selama ada, saya paham iya, tapi kan sampai bentar lagi, udah tua iya, iya, udah ngomong begitu akhirnya sampai percaya mas iya, saya ini wadilah pos ini nanti, bakalan besok ada kejadian lagi dia de-charge lagi, pas tidur lagi saya pindah, kami pindah itu ya sekitar dua harian, dan malam yang besoknya mau pindah berarti malam itu masih di situ malamnya, malam terakhir malam terakhir sebelum pindah kita tidurnya di bangunan pakai bedeng-bedeng tutup, pindah karena udah nggak berani lagi akhirnya kita pindah dan di saat kita bangunan rumah itu selesai sekitar dua bulan lebih ternyata mau tiga bulan sebentar, bapak ya dua bulan sekitar ya tadi mau tiga bulanan lah dua bulan lebih rumah itu selesai niatnya nanti mau dipasangin galvanis di depannya cuman kan itu bukan ya kami sih cuman kan pembahan tukang sana kita nggak megang saya itu hari terakhir dan maksudnya saya itu hari terakhir besok saya tetap mau nengokin rumah tersebut mau siara, pokok itu kuburan kita mau di sana kita pertama nginjek di daerah ini ya di rumah itu gitu ya mas saya akhirnya malam itu masuk tidur, kami tidur di rumah yang dibangun karena udah bisa ditempatin kan ya saya di sana mimpi mas mimpi ketemu ibu-ibu itu yang namanya itu ripala dengan pakaian yang digambarin gitu semua dan saya itu seolah-olah ada di alamnya dia waktu itu di tahun tersebut wah poro-poro di tempat bangunan yang saya bangun itu ada rumah jadi kupon-kupon rumah jauh banget dan rumahnya nggak sebagus kayak sekarang yang rumah yang lama itu yang ditempatin jadi modelnya lebih banyak kayu lah nah itu saya itu kayak di kayak saya kakaknya terus di adiknya lucu ya jadi mas tuh lungis dulur-dulur aku kayak gini-gini orangnya tuh nakal-nakal menurutnya dengan itu baiknya gimana kata ini baik iya bahwa ya saya ikut nah itu yang mudah ini bahwa ya saya ikut katanya ikut malah ini disambang kan udah tua saya juga di rumah ada ibu saya baru nikah ada ibu mertua saya ngomong begitu nanti ya pokoknya saya ikut pokoknya saya ikut langsung tanya saya bangun bangun meriang meriang gitu sampeannya meriang saya meriang mas saya meriang dan kata dia mau pulang saya akhirnya di nepi kemba kemba lagi juga belum masih yang yang bangun rumah itu seorang ingat di rumahnya dulu sampai mendingan nah nomor teleponnya di mas ditelepon keluarga enggak 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 saya masih pengantin baru kayak gitu kan akhirnya ya mbak itu datang mbak itu datang sama Eko sama Joko saya udah enggak seneng sama Joko enggak jujur lah pokoknya Mas Sobyan ya mbak Ewi stekak mbaknya sudah datang eh datangnya dari mancing wah sudah enggak karuan banget jadi rasa meriangnya itu bukan kalau kita meriang sakit kepala kan berusaha itu di kepala nut 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 begitu ya kalau sakit perut ya perutnya itu enggak tahu enggak jelas tapi merinding kalau diselimutin ya dingin dinginnya kayak kedinginan kalau dibuka malah panas angin kayak gitu lah saya tapi enggak bisa ngapa-ngapain tapi saya ngeliat orang-orang itu bangsanya anak buah saya itu pulang akhirnya pulang duluan saya tinggal sendirian gitu bener-bener saya karena udah selesai ya akhirnya udah selesai saya enggak marah sih memang mereka juga harus ketemu keluarga dan saya udah klik semua jangan sampai ada yang ngomong saya lagi ada pembicaraan lagi ada kerjaan lagi gitu kan mbaknya datang pas datang sampai yang meriang daning dikitumin kau sampai yang meriang iya mbak tulungi mbak tulungi apa ya ngotak dileng disit lu di depan tadi tetangga ya yang orang bangun rumah kan orang duitnya banyak mungkin tapi orang kemarin aja tinggal cowe-cowe-cowe langsung ini begini sembuh ya kan iya itu ada macam-macam banget coba minta ember ember kecil banyak kayak syarat-syarat syarat-syaratnya bukanlah gedeng atau apa kopi macam-macam banget syarat-syaratnya sampai saya itu bahasanya itu nggak disembuh-sembuhin lama soalnya yang punya rumah itu karena nggak enak sama saya ke pasar beli macam-macam itu loh rokoknya ada rokok lama rokok saya ini termasuk samsu nah nggak beli siki katanya di portek sama mbaknya duduk sendiri saya di duduk deh ember katanya nanti paling lebihnya bawa pulang udah gitu ya ke primen ke urusannya eh kue si turipa jarepan melu turipa katanya mau ikut hmm turipa itu yang kuburnya disitu katanya kita tetap bahasakan saya bahasakannya mau yang turipa sampean itu orang baik katanya sampean orang baik turipa itu nggak pernah punya sodara baik makannya makannya dia pengen sama sama kamu ngikut sama kamu ngikut maksudnya gimana ya ada terus kamu kemana aja itu ada langsung ngarmakan ini saya udah nyandak itu bukan turipa asli pasti ya kan palsu-palsu itu enggak mau kamu itu enggak mau beneran saya enggak mau ngomong deh kok turipanya di depannya katanya ya adanya bangku tuan rumah memang diki kie pas saya memang begitu ini pas karena saya nggak ngeliat di depan saya ya di depan kamu kiewis pas pi ngarepe ajak kosi miring masih bercanda pada ludah ini mas ajak buyonan mas tulung gue galak itu galak itu kan langsung jadi beda wong turipa baik kenapa ini galak akhirnya ngomong paturipa wis lah sing wis wis saya nanti kekuburannya dengan saya doain jangan ikut saya ya saya repot banyak keluarga saya mantai nanyar saya ngomong malah panjang-panjang wiski iya wis gelam kak gelam terus samsungnya bing saya terus kopinya dimilum gue buat sendiri gue buat sendiri ya gedangnya sama yang punya rumah akhirnya sama kayak gitu ini gedangnya pisangnya sama jajan-jajan itu yang bawa ya untuk anak plastik ternyata begitu akhirnya dibawa sama mbahnya saya ngomong mas gini ikut siara orang lah orang baik saya orang biasa siara akhirnya saya diantar sama yang punya rumah tadi bikin gak berani malam-malam jadi disitu ya tadilah buat atas nama turipa selesai akhirnya selesai iya bisa pulang dengan selamat bisa sehat waras dilelewa iya begitu pulang pengandain baru langsung gitu ya udah itu aja jangan dilanjutin bro ayung terima kasih sama mas sovian juga terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata di ati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horror jaga kesehatan kawan-kawan tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih